Halo teman-teman kembali lagi di channel Kaji Tutorial Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua khususnya para pengguna aplikasi Facebook disini admin akan memberikan tutorial bagaimana cara agar akun Facebook kita tidak dihack atau tidak diambil alih oleh orang lain caranya mudah sekali sebelum admin memberikan tutorial ini silahkan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu agar supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru kepada kalian semua caranya mudah sekali disini kita cara pertama login di menu Facebook yang kita miliki kemudian kita cari 3 baris yang ada di pojok kanan atas ini setelah itu disini kita cari pengaturan ya teman-teman setelah kita klik pengaturan kita klik pengaturan lagi kemudian kita akan menemukan menu seperti ini silahkan kalian cari yang berjudulkan pemeriksaan privasi disini admin tandai disini ya ini adalah pemeriksaan privasi kalau sudah disini kita akan menemukan menu seperti ini seperti tadi disini admin akan memberikan tutorial cara mengamankan atau cara mengatasi agar supaya akun Facebook kita tidak diambil oleh orang lain atau di hack ya nah disini kita klik cara menjaga akun anda tetap aman kita klik setelah kita klik disini kita akan menemukan menu seperti ini cara menjaga akun anda tetap aman sudah siap tidak ada tindakan keamanan yang direkomendasikan untuk saat ini disini ada kota sandi anda oke peringatan login aktif aktifkan autentikasi dua faktor disini kita klik tinjau setelah kita klik tinjau kita juga akan menemukan menu seperti ini silahkan kalian ubah sandi atau silahkan kalian lewati juga tidak apa-apa kita lewati nah yang terpenting disini kita nyalakan ya kami akan mengirimi anda notifikasi Facebook jadi jika ada hacker atau seseorang yang tidak bertanggung jawab mengambil oleh akun anda kalian akan menemukan atau mendapatkan notifikasi seperti ini silahkan kalian nyalakan ya teman-teman oke kalau sudah kita klik selanjutnya kalau kita klik selanjutnya disini kita akan disuruh menambahkan lapisan keamanan ekstra untuk akun anda jika mengaktifkan autentikasi dua faktor kami akan meminta kode jika kami melihat upaya login dari perangkat atau browser yang tidak dikenal oke disini kita klik mulai saja agar supaya kemudian disini kita klik pesan SMS kita aktifkan setelah kita aktifkan disini kita klik lanjut maka kita akan disuruh mengisi nomor hp yang mana nomor hp ini akan mendapatkan SMS jika ada seseorang yang masuk ke akun facebook kalian kita klik lanjut setelah kita klik lanjut disini kita akan menemukan kode yang mana kode tersebut akan dibuat SMS dari nomor yang kita gunakan ya kalau sudah kita klik lanjut kemudian disini kita disuruh masukkan sandi ya teman-teman oke untuk melanjutkan ini silahkan kalian masukkan kata sandi yang benar kemudian silahkan kalian klik lanjutkan maka kalian akan mendapatkan SMS dari nomor yang kalian daftarkan tadi ketika ada seseorang login ya teman-teman oke begitulah cara untuk mengamatkan akun facebook dari hacker terbaru semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian semua tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe selamat menikmati